Satu warga yang beberapa waktu lalu dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 saat ini sudah nyatakan sembuh. Setelah dilakukan dua kali uji swab dan hasilnya negatif. Pemulangan pasien pun dilakukan dengan proses seremonial oleh Satgas COVID-19. Satu pasien positif COVID-19 di Pacitan dinyatakan sembuh. Hal itu setelah uji swab kedua hasilnya negatif. Pasien tersebut bernama Badri, 77 tahun asal desa Kembang, Kecamatan Pacitan. Kabar tersebut disambut gembira oleh Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pacitan. Hingga pemulangan pasien dilakukan secara seremonial. Dengan satu pasien sembuh pertama di Pacitan ini, warga masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu menjaga kesehatan. Terbukti, jika patuh dengan himbawan pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan, akan cepat mendapatkan kesembuhan. Satgas juga memberikan apresiasi, utamanya petugas medis yang telah bekerja, berbuat maksimal bagi sesama, hingga satu pasien COVID-19 dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ada satu sembuh dari sembuh kompeng. Dan tentunya kami mengucapkan selamat kepada yang bersangkutan dan tetap jaga protokol kesehatan. Dan tentunya, seatas nama pemerintah darah, mengapresiasi para dokter dan penaka medis yang sudah di rumah sakit yang telah menawar dan melayani pasien yang kompeng sehingga menjadi sembuh. Dan ini adalah prestasi pertama dari teman-teman rumah sakit, dari para dokter, sehingga dari sembilan yang dari bulu belum ada sembuh, Alhamdulillah, hari ini pacitan ada yang sembuh disambuh. Meski kasus positif COVID-19 di pacitan berkurang, namun masyarakat diharapkan tidak lengah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saat ini total pasien positif yang masih menjalani isolasi berjumlah 8 orang. Renggi Andika melaporkan.